Syukur Ustaz, Jazakumullahu Khair Ustaz Tapi pertanyaan selanjutnya Dari Meila lagi Dari Meila lagi Yang sama bertanya juga Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana sikap seseorang Yang telah diberitahui Mohon maaf Ustaz kami ulangi Bagaimana sikap seseorang Yang telah diberitahu oleh orang lain Bahwa dia harus hati-hati Terhadap tetangganya itu Karena tetangganya memiliki sifat yang sensitif Atau mudah tersinggung Bagaimana sikap kita Dalam menghadapi orang Yang memberitahu berita tersebut Dan sikap kita menghadapi orang Yang mudah tersinggung Sesuai syariat Islam Supaya terjalin hubungan manusia Yang baik selagi Apalagi dengan tetangga dekat Syukur Ustaz Jazakumullahu Khairan Ya Pertama Kalau memang Tetangga yang memberitahukan itu Niatnya Tulus Niatnya bukan Ingin Menimbulkan Buruk sangka Suuton Antara Satu orang dengan orang lain Namun semata-mata Supaya Teman yang dia sudah kenal ini Tidak Mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Dengan orang yang sensitif tersebut Maka itu adalah sesuatu yang baik Itu termasuk Kalaupun dinamakan ribah Maka adalah ribah yang diperbolehkan Karena ada maslahat yang dibidik Ya Nah Wawirrohimahullahu ta'ala Menjelaskan dalam Mereka Tahdir atau Mimbabin nasihat Memberikan Nasehat agar Tidak terjadi hal yang Tidak diinginkan Jadi sikap kita Ketika mendapatkan Peringatan seperti itu Kita ambil Hal positifnya saja Toh tidak ada salahnya kan Kalau kita berhati-hati Dengan siapapun Entah dia itu tersinggungan Sensitif Ataukah Tidak tersinggungan Tidak ada salahnya Kita berhati-hati Dalam berbicara kan Gitu Tidak ada sesuatu yang Perlu kita khawatirkan Apabila kita ini Diberitahu Agar kita berhati-hati Ketika berbicara dengan Fulan Karena dia tersinggung Lain halnya Kalau Informasi itu Menjadikan kita Bersikap curiga Sama dia Suudhon Timbul perkataan Dugaan-dugaan Yang tidak baik Nah ini Mungkin kita perlu Cross check dulu Agar kita tidak salah Dalam Bermuamalah Dengan seseorang Hanya berdasarkan Omongan yang belum Terverifikasi Jadi dalam Kasus yang ditanyakan ini Saya tidak melihat Ada masalah Ketika kita terima Begitu saja Masukan itu Karena toh menjaga Lisan itu sesuatu Yang dianjurkan Dalam syariat Jelas sekali kan Banyak hadisnya ya Kata Rasul kepada Muad Mau gak aku Tunjukkan kamu Kepada satu Hal yang akan Menguasai Berbagai macam Pintu kebaikan tadi Kamu tahan ini Kamu pelihara nih Lisanmu Ini kan berarti Anjuran untuk Menjaga lisan Kepada siapapun Nah Lantas bagaimana Kita menyikapi Orang yang sensitif Ya Kita hati-hati saja Ketika kita berbicara Ketika kita Bersikap Ya namanya juga Orang sensitif Semaksimal yang kita bisa Seandainya Sikap kita ini Sebetulnya sudah Wajar Sudah lumrah Namun yang bersangkutan ini Karena punya Sensitifitas berlebih Dia merasa Tersinggung Ya insya Allah Allah tidak akan Menyalahkan kita Ya Tidak akan Menghukum kita Karena sesuatu Yang sifatnya Wajar Ya Nah Masya Allah Cukup usah Ya Masya Allah Syukran Jazakumullahu Khairan Saya atas jawabannya Sebelum kita Melanjutkan Pertanyaan Membacakan Pertanyaan kembali Atau Mengangkat Telepon dari Para pemirsa Fata TV Dimanapun Anda berada Kami ingin menyampaikan Bahwasanya program Live Interactive Fata TV Memungkinkan Para pemirsa Untuk bisa Bertanya langsung Kepada Ustaz Doktor Sufyan Fahad Baswedan Tentunya Dengan tema Yang telah kita tentukan Yaitu Menadani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi para pemirsa Yang ingin bertanya langsung Kepada Ustaz Doktor Sufyan Fahad Baswedan Tentunya Dengan tema Yang telah kita tentukan Tadi Bisa menghubungi Nomor layanan kami Di 021 2123 2333 Kami ulangi Sekali lagi Bagi para pemirsa Yang ingin menghubungi Kami secara langsung Dan berkonsultasi Kepada Kepada Ustaz Doktor Sufyan Menghubungi nomor layanan kami Di 021 2123 2333 Ya Sepertinya masih belum ada Penelpon yang Masuk Ustaz Yang terhubung Kita lanjutkan Membacakan pertanyaan Dari Dewan Redaksi Ya pertanyaan selanjutnya Ustaz Dari Fakhrul Di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa hukumnya Ya Apa hukumnya Meyakini Selain kota Mekah dan Madinah Ada kota Suci lainnya Jazakumullahu Khairan Ya Wa'iyakum Keyakinan itu Kan tidak boleh Asal ya Keyakinan itu Harus Berdasarkan Dalil Bukan berdasarkan Opini umum Bukan berdasarkan Pemberitaan Media Masa Ya Bukan Keyakinan Keyakinan Atau akidah Itu Narasumbernya Cuma Satu Di antara Tiga Al-Quran Sunnah Yang sahih Atau Ijma' Nah Dalam hal ini Yang namanya Kota Suci Kalau yang dimaksud Adalah Tanah Suci Atau Ardul Haram Maka Kita hanya Mengenal Dua Al-Haraman Al-Haraman Is-Sharifan Dua tanah Suci Yang mulia Yaitu Mekah Dan Madinah Mekah Dan Madinah Pun itu Adalah Mekah Dan Madinah Yang Dibatasi Bukan Mekah Dan Madinah Dalam Terminologi Administratif Hari ini Karena tentunya Kota itu Makin Membesar 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 Artinya Dulu Daerah Yang Dikategorikan Sebagai Tanah Suci Mekah Ataupun Tanah Suci Medinah Itu Terbatas Ya Segitu Tidak Ikut Berkembang Sedangkan Penamaan Kota Madinah Dan Kota Mekah Itu Sendiri Berkembang Sekarang Yang Berangkat Umroh Dia Akan Melewatin Batas Batas Haram Bidayatul Haram Sama Nihayatul Haram Awal Tanah Suci Dan Akhir Tanah Suci Ada Tembok Tembok Besar Yang Dibangun Untuk Menandai Mana Area Tanah Suci Di Luar Itu Walaupun Namanya Masih Dinamakan Mekah Hari Ini Tidak Berlaku Aturan Aturan Yang Berlaku Pada Tanah Suci Nah Ini Karena Ini Sesuatu Sifatnya Syari Sifatnya Sudah Ditentukan Dia Punya Aturan Aturan Khusus Yang Membedakannya Dari Aturan Aturan Tempat Lain Dan Itu Tidak Berlaku Di Palestina Tidak Berlaku Di Tempat Tempat Yang Dulu Pernah Mengalami Peristiwa Peristiwa Yang Hebat Seperti Bukit Tur Tempatnya Nabi Musa Diajak Bicara Oleh Allah Seperti Seperti Baitul Maqdis Tempatnya Nabi Melakukan Me'raj Isra' Dan Me'raj Itu Tempat-tempat Yang Bersejarah Mungkin Dia memiliki Kemuliaan Memang Karena Allah Mengatakan Subhanallah Memang Dia Diberkahi Tapi Tidak Semua Yang Memiliki Keberkahan Otomatis Hukumnya Seperti Tanah Suci Sehingga Tidak Boleh Memiliki Suatu Keyakinan Yang Tidak Punya Dasarnya Yang Jelas Dalam Dinullah Karena Din ini Adalah Ittiba' Ittiba' Dalil Ikutin Dalil Ada Dalil Kita Samikna Wa Atana Aman Nabihi Kita Terima Kita Imani Kita Dengar Kita Taati Tidak Ada Dalil Ya Sudah Karena Yang Punya Wenang Itu Allah S.W.T Baik Dalam Al-Quran Ataupun Melalui Rasulnya S.W.T Kita Hanya Mengikuti Saja Jadi Tanah Suci Itu Cuma Dua Tidak Ada Tanah Suki Ketiga Kalau Tempat Tempat Yang Diberkahi Bisa Banyak Tapi Tidak Berarti Itu Otomatis Memiliki Aturan Aturan Sebagaimana Yang Dimiliki Al-Haramain Al-Sharifain Wallahu'alam InsyaAllah Sesyukran Jazakumullahu Khairan Saat Jawabannya Ya Kita Berpindah Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Muhammad Timas Alfian Haris Di Kota Surabaya InsyaAllah Izin Bertanya Apa Hukumnya Latihan Pedang Samurai Dan Mempelajari Budaya Budayanya InsyaAllah Jazakumullahu Khairan Ya Saya Tidak Tau Budaya Budayanya Apa saja Yang dimaksud Kalau Itu Sebatas Latihan Pedangnya Saja Tanpa Mengikuti Tradisinya Orang Jepang Misalnya Membungkukkan Badan Ya Tidak Ada Masalah Tapi Membungkukkan Badan Ini Mulai Masuk Hal-hal Yang Di Peringatkan Oleh Para Ulama Karena Membungkukkan Badan Itu Adalah Nau Min Anwa Al-Ibadah Salah Satu Bentuk Ibadah Ruku Ruku Itu kan Membungkukkan Badan Artinya Ruku Untuk Menghormati Menghormati Dengan Cara Yang Dibolehkan Oleh Syariat Tidak Dengan Cara Membungkukkan Badan Alah Orang Jepang Atau Yang Lainnya Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Saya khawatirkan Adalah Adanya Tradisi Tradisi Yang Itu Sebenarnya Tidak Ada Hubungan Dengan Ilmu Pedang Itu Sendiri Kalau Yang Di Ingin Diku Ilmu Yang Itu Dibangun Atas Dasar Keyakinannya Orang Jepang Yang Berbeda Dengan Kita Sebagai Kau Muslimin Misal Ingin Belajar Ilmu Taekwondo Misalnya Asalnya Dari Korea Ya Pelajari Aja Gerakan Gerakannya Tidak Usah Pakai Ritual Ritual Kalau Ada Ritual Ritual Atau Ingin Belajar Ilmu Ilmu Yang Lain Intinya Aja Kita Ambil Intinya Karena Gerakan Gerakan Yang Mendahului Atau Penghormatan Penghormatan Dan Lain Sebagainya Itu Kan Tidak Ada Hubungan Langsung Dengan Penguasaan Ilmu Itu Sendiri Jadi Itu Yang Perlu Kita Garis Bawahi Ilmu Pedang Atau Ilmu Samurai Atau Ilmu Apapun Syukuran Saya Jazakum Allahu Khairan Saya Atas Waktunya Dan Ya Kami Ingin Mengajak Kembali Para Pengirsa Memanfaatkan Waktu Yang Tersisa Ini Untuk Bisa Pertanyaan Langsung Padahal Ustad Dr. Sufyan Fawad Paswedan Bisa Menghubungi Nomor Layanan Kami Di 021 2123 2333 Syukuran Jazakum Allahu Khairan Pertanyaan Selanjutnya Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Mungkin Bisa Bersinggungan Kami Rangkum Dalam Satu Pertanyaan Pertanyaan Kedua-duanya Dari Fakhrul Nufriyansyah Di Kabupaten Lingga Kepulauan Rio Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Dalam Setiap Penjelasan Jenis-jenis Makhluk Para Ustadz Hanya menjelaskan Tiga jenis Makhluk Yaitu Manusia Jin Dan Malaikat Bagaimana Dengan Hewan Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Apakah Benar Rupa Malaikat Seperti Yang Digambarkan Orang-orang Kafir Seperti Malaikat Kecil Yang Memegang Panah Atau Biasanya Disebut Dengan Cupit Syukuran Jazakum Allahu Khairan Ya Pertama Para Ustadz Hanya Menyebutkan Tiga Itu Tidak Bisa Diklaim Begitu Karena Kan Itu Mungkin Dalam Konteks Tertentu Mungkin Makhluk Yang Berakal Mungkin Yang Dimaksud Kalau Yang Berakal Ya Manusia Jin Malaikat Karena Hewan Tidak Berakal Tapi Kalau Makhluk Dalam Pengertian Ciptaan Allah Ya Banyak Sekali Semua Ciptaannya Allah Kalau Yang Makhluk Hidup Silahkan Ditambahkan Hewan Dan Tumbuhan Dia Makhluk Hidup Juga Jadi Tergantung Konteksnya Yang Yang Kedua Terkait Dengan Makhluk Malaikat Yang Digambarkan Makhluk Kecil Ya Sepertinya Ya Moin Maaf Sebelumnya Koneksi Kita Terputus Halo Ya Halo Sudah Tersambung Kembali Jadi Ada pun Sifat Malaikat Yang Digambarkan Makhluk Kecil Dengan Membawa Panah Itu Tidak Benar Kita Tidak Tau Seperti Apa Penampakan Malaikat Kecuali Secara Abstrak Saja Karena Allah Tidak Menjelaskan Detil Detil Wajahnya Bagaimana Allah Tidak Jelaskan Tapi Memang Malaikat Bisa Menjelma Menjadi Sosok Manusia Bisa Ada pun Sifat Aslinya Malaikat Pertama Mereka Itu Besar Ya Besar Kemudian Kuat Mereka Itu Amanah Mereka Itu Tidak Membangkang Perintah Allah Sifat Fisiknya Diantara Memiliki Sayap Jumlahnya Ada yang Dua Ada yang Tiga Ada yang Empat Dan Ada yang Lebih dari Itu Jibril Itu Punya 600 Sayap Ya Allah Berfirman Di surat Fatir Awalnya Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Pencipta Langit Dan Bumi Yang Menjadikan Malaikat Malaikat Sebagai Rasul Rasul Jadi Mereka Adalah Utusan Utusan Allah Ada yang Ditugaskan Untuk Menyiap Sangka Kala Mengatur Hujan Mencabut Nyawa Menjaga Neraka Menjaga Surga Menai Dalam Kubur Dan Seterusnya Mencatat Amal Perbuatan Macam-macam Tugasnya Malaikat Mereka Punya Sayap Sayap Dua Tiga Empat Dan Allah Menambah Jumlah Sayapnya Terserah Allah Berapa Dalam Hadith Yang Sahih Nabi Pernah Melihat Jibril Dalam Rupa Aslinya Kata Beliau Ra'aitu Jibril Fis Surat Allati Khalakah Allah Lahu Sittu Mi'ati Janah Kullu Janahim Minhu Mithlu Katsad Del Ufuk Kullu Janahim Minhu Katsad Del Ufuk Aku Pernah Melihat Jibril Dalam Rupa Asli Sebagaimana Allah Ciptakan Dan Dia Memiliki Enam 100 sayap Dan Masing-masing Sayapnya Dari yang 600 Itu Bayangkan Telah Memenuhi Ufuk Luar biasa Besar Jibril Ini Allah Sifatnya Dia Dia Diajari Rasulullah Diajari Oleh Malaikat Jibril Yang Sangat Kuat Jadi Kita Tidak Bisa Menggambar Karena Kita Hanya Tahu Sifat Sifat Namun Sifatnya Abstrak Apapun Yang Digambar Itu Hayalan Jadi Bukan Seperti Itu Sosok Malaikat Apalagi Pakai Bawa Panah Segala Tidak Ada Riwayat Malaikat Bawa Panah Allah Wa'alam Insyaallah Assalamualaikum Jazakumullahu Khairan Atas Jawabannya Sepertinya Kita Masih Bisa Satu Pertanyaan Lagi Insyaallah Insyaallah Ini Pertanyaan Ringan Pertanyaan Dari Fakhrul Nafiransyah Kembali Insyaallah Ini Beliau Cukup Banyak Mengirim Pertanyaan Ke Kita Jadi Untuk Kesempatan Kali Ini Aja Kita Sudah Menjawab Lima Pertanyaan Dari Fakhrul Nafiransyah Dan Ini Pertanyaan Terakhir Dan Insyaallah Akan Menutup Perjumpaan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Pertanyaannya Assalamualaikum Wabarakatuh Apakah Benar Kita Tidak Boleh Memuji Manusia Karena Segala Puja Dan Puji Itu Hanya Milik Allah Azzawajallah Syukran Jazakum Allahu Khairan Tentunya Tidak Sekaku Itu Nabi Sallallahu Sallam Memuji Sebagian Sahabatnya Nirmar Rajul Abdullah Lau Kana Yakum Minal Layl La Fata Illa Ali Memuji Abu Bakar Dengan Memberikan Lakab As-Siddiq Memuji Umar Dengan Memberikan Lakab Al-Faruq Memuji Khalid Dengan Memberikan Lakab Saifullah Memuji Hamzah Dengan Memberikan Julukan Asadullah Sehingga Allah Dan Lain-lain Banyak Nabi Memberikan Pujian Kepada Orang-orang Yang memang Layak Untuk Dipuji Ada pun Makna Alhamdulillah Segala Puji Milik Allah Karena Allah Itu Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Memiliki Celah Sama Sekali Dan Allah Itu Dipuji Dari Semua Sisinya Dari Zatnya Maupun Dari Perbuatannya Ada pun Malai Ada pun Manusia Itu Dipuji Tidak Secara Datnya Saja Namun Juga melihat Kepada Perbuatannya Tidak 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 Berarti Ketika Kita Memuji Manusia Itu Kita Telah Melanggar Alhamdulillah Karena Antara Alhamdu Dengan Al-Madhu Itu beda Walaupun Terjemahannya Sama Ini kan Masalahnya Karena dia Memahami Terjemahan Bahasa Indonesia Padahal Beda Antara Alhamdu Dengan Al-Madhu Hurufnya Sama Semua Cuman Geser Aja H Dengan Mimnya Ini Alif Lam Mim Dal H Yang itu Alif Lam H Mim Dal Al-Madh Itu Muji Tapi Tidak Ada hubungan Dengan Nikmat Yang Diberikan Oleh Yang Dipuji Itu Madh Misalnya Kita melihat Orang Dengan Badan Yang Kekar Kita Puji Masya Allah Kekar Itu Madh Madh Kita Memuji Dia Kita Menyebutkan Salah Satu Sifat Baik Yang Ada Pada Dirinya Kita Melihat Orang Yang Ganteng Masya Allah Ganteng Cakep Ini Orang Itu Al-Madh Namanya Tapi Kalau Alhamdu Itu Adalah Pujian Yang Dipicu Oleh Adanya Nikmat Yang Kita Rasakan Dari Yang Kita Puji Nah Ini Hanya Milik Allah Karena Yang memberikan Nikmat Itu Allah Saja Faham Ya Makhluk Tidak Bisa Memberikan Nikmat Secara Langsung Tidak Bisa Kalaupun Ada Makhluk Yang Berjasa Baik Kepada Kita Maka Itu Karena Allah Memberinya Taufik Untuk Berbuat Baik Kepada Kita Ada Tanpa Dorongan Taufik Dari Allah Tanpa Dimudahkan Oleh Allah Maka Gak Kan Ada Yang Bisa Memberikan Kebaikan Apapun Kepada Siapapun Nah Itu Bedanya Al-Madah Dengan Al-Hamdu Tapi Karena Memang Bahasa Kita Ini Tidak Begitu Banyak Kosa Katanya Untuk Memaknai Bahasa Arab Yang Sangat Sangat Kaya Dengan Makna Ini Sehingga Kita Kesulitan Untuk Mencari Padanan Memuji Memuja Itu bedanya Apa Memuja Dengan Memuji Dengan Menyanjung Nah Itu Dalam Bahasa Arab Ada Al-Madah Ada Al-Hamd Ada At-Tamjid Ada Sana Masing-masing Punya Pengertian Yang Ada Makna Tambahan Sana Itu Tikrarul Hamd Mengulang Pujian Itu namanya Sana Sekali Muji 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 Bolak-balik Namanya Yuthni Aleh Sana Walhasil Itu sebenarnya Tidak ada Masalah Namun Karena Kita Terpaku Dengan Penerjemahan Sehingga Seakan-akan Ada Kontradiksi Tidak ada Kontradiksi Kita puji Manusia Kalau memang Dia berbuat Baik Kita puji Kebaikannya Namun Tidak berarti Itu seperti Kita memuji Allah Karena Allah Itu dipuji Karena nikmat Yang demikian Banyak Yang dia berikan Kepada kita Karena Zatnya Memang Bebas Dari setiap Celah Karena Zatnya Penuh Dengan Keindahan Nama-namanya Indah Sifat-sifatnya Indah Sehingga Tidak mungkin Ada yang bisa Dipuji Seperti Allah Ada pun Makhluk Ya dipuji Ketika dia Berbuat Baik Dalam Konteks itu Tidak berarti Dia Selalu Terpuji Dalam segala Kondisi Dalam Semua Aspek Yang tidak Allah Terima kasih ke Dewan Redaksi kita, saya syukran sekali lagi saya atas ilmunya dan kami doakan dan kami doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkan rahmat dan korani Allah kepada Ustaz juga dan semoga diberikan kesembuhan segera Ustaz Amin, Amin, Zakumullah Khairat Kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Foto TV yang telah mengikuti program acara live interaktif kita pada kesempatan kali ini, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya dan kami juga ucapkan terkhusus bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website kita di www.dewanfatwa.com syukran jazakumullahu khairan kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya dan juga saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati